Intro Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang berjumpa dengan saudara-saudara Perjumpaan di dalam firman Tuhan Firman yang mengubahkan hidup kita Sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan Saudara-saudara tentu banyak pergumulan Suka dan duka kita lehawati Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan Kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita Saudara-saudaraku inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini kita akan mendengarkan saapan firman Tuhan dalam renungan harian Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa Kita berdoa Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tadi Tuhan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Biarlah firman Tuhan boleh bekerja dalam hidup kami Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dalam Roma 3 ayat 20 Saya akan membacakannya bagi kita semua Beginilah firman Tuhan Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah Oleh karena melakukan hukum Taurat Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kecenderungan aneh yang seringkali dilakukan manusia adalah melakukan sesuatu yang dilarang Inilah kecenderungan yang tidak dapat dihindari oleh manusia Semakin ia dilarang melakukan sesuatu maka semakin ia melakukannya Orang-orang yang demikian terkadang tidak bisa diatur Ia tidak bisa dilarang hanya karena ada peraturan yang tidak mengharuskan untuk dilakukan Inilah kecenderungan yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak bisa diatur di dalam hidupnya Di sini terlihat bahwa ada ketidakmampuan dalam diri seseorang untuk mematuhi apa yang telah diaturkan Padahal sesungguhnya aturan itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia Sama halnya dengan hukum Taurat Adanya hukum Taurat adalah sebagai penuntung kehidupan setiap orang percaya di dalam kehidupannya Namun dalam pelaksanaannya hukum Taurat cenderung sebagai cara seseorang untuk menghakimi orang lain Kecenderungan pelaksanaan hukum Taurat terkadang malah menimbulkan dosa bagi orang lain dan dirinya sendiri Orang yang mengaku dirinya melaksanakan hukum Taurat Orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang taat Mengikuti hukum Taurat biasanya ia akan menyombongkan diri Orang yang demikian akan menganggap rendah orang lain Menganggap hina orang lain Karena di matanya orang lain tidak bisa melakukan hukum Taurat sesempurna Dia melakukan hukum Taurat Sesempurna ia taat melakukan hukum Taurat Inilah mengapa Paulus mengatakan bahwa Orang yang melakukan hukum Taurat biasanya akan menimbulkan dosa dalam dirinya Keberadaan hukum Taurat adalah sebagai aturan yang matuh Tapi pada pelaksanaannya malah hukum Taurat itu menimbulkan dosa bagi setiap orang yang melakukan hukum Taurat Bapak Ibu, saudara yang terkasih dan nama Tuhan Yesus Kristus Contoh konkret yang juga sering terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini Adalah justru oleh mengenal hukum Taurat Ia mengaku bahwa dirinya adalah orang yang paling taat beragama Ia adalah orang yang paling taat bertuhan Malah sesungguhnya menutupi dirinya dari kemunafikan Orang-orang yang demikian menutupi kekurangannya dengan mengaku sebagai orang yang paling bertuhan Sebagai orang yang paling taat dalam agama Dan sebagai orang yang paling taat melakukan hukum Taurat Orang-orang yang seperti inilah hidupnya Selalu dipenuhi oleh kemunafikan Kamu verlasa kehidupan Tampilannya sangat menunjukkan bahwa ia adalah orang paling beragama Tapi sesungguhnya itu adalah kekurangan di dalam dirinya Inilah yang disebut dengan berpengampilan rohani, berkelakuan rohanus Untuk itulah Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita Jangan hanya hidup berfokus pada hukum Taurat saja Tapi mari berfokus pada pelaksanaan hukum Tuhan Firman Tuhan yang meminta pertolongan roh kudus Untuk menjalani kehidupan seturut dengan bimbingan roh kudus Kenapa demikian? Karena setiap kali kita berusaha Hanya mengandalkan diri kita Itu adalah kesiasian Tapi mari mengandalkan hanya kepada Yesus Kristus saja Maka mari berbahagia karena Tuhan senantiasa mengharuniakan kepada kita Kasih setianya Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk sapaan firmanmu Yang selalu mengingatkan kami Bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan saja kami boleh diselamatkan Ajari kami Tuhan untuk tidak menyombongkan diri kami Menyombongkan apa yang boleh kami perbuat dalam kehidupan kami Tapi semata-mata Tuhan Apa yang boleh kami lakukan hanya untuk memulihkan nama Tuhan Tuhan yang berkati kehidupan kami Seterus dan selama-lamanya Dan Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin